Al-Fatihah 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 dibawa persalinan daripada syurga beri pakar dengan mak kota dengan apa kerana Nabi-Nabi ni Rasul-Rasul dia raja ikan mak ni dia raja sebenar sebab tu sunat bila kita tanah biar kena tanah daripada itu kita buka pelanggar sunahnya muka ni biar kena tanah, pipi ni biar tanah tu setuh di pipi, tu sunah kita pelanggar lah pelanggar pelanggar, pelanggar, pelanggar buang ikatan pula buang ikatan dia yang abor lagi lebar kapal lain dah buka di dalam kapal tu pun tanah dia kena di tanah gitu setuh di tanah tu kata dasar daripada tanah masuk dalam tanah, mula jumpa ni tanah tak ada orang kata, eh dok dia yang kena tanah kenapa dok dia kena tanah sunat kena tanah sunat kena tanah asal tanah balik jadi tanah dia tak boleh kena tanah lagi jadi ujian lagi tak curbo, tak capu dengan tanah nak tapi jok dah harang kalau kita pelanggar sahaja tak kena tanah sunat je tak comel tak kena tanah nak bukan kata tak malek tak kacar lagi gitu kacar ni awak alik tali haa tu kacar malang tu mazhak mana awak alik tali bahasa beraluh dia ke dia dia dah ada apa-apa kedala ni dah mayat panjang orang ni tu tali bahan kau tak haa miskin ambil kot tali dia ambil balik ni harta yang munafat kepada orang yang hidup contoh batal kita rapik batal antara kilokan dia tu bila got gas dia setuh di batal tak kena lisan dia tak haa ni beradak dengan mayat mahal dia tu tapi ambil lah batal tu haa betul dah dia ambil batal tali bahan kau haa pasal apa dia ambil tali tu pasal orang ambil belaka dia pergi kubur sekali tak dia pergi kali tengok dalam CV dia kubur cerita di anak haa lagi sekali nak dia pun tengok orang pun ambil tali mu ambil tali kaki aku ambil tali tinggal mu ambil tali tukar tali kepala nak oh ambil tali haa ayah aku mati aga jaga haa haa maaf ayah ayah dia mati kau ambil tali bila dia ambil tali bila ayah dia mati sebab dia tiga orang ada pula orang baru tengok oh ambil tali haa lagi bersama orang sama orang apa kala ni tak ada yang nak pergi tali pun lagi tu tak ada yang nak pergi aku buat ayah haa tapi cok tu tali cik kaki tu cok haa tu semua beda belaka bodoh belaka tak tak ada kerja dia kata wala ambil tali buat kenang-kenangan tak kenang-kenangan bukan tali ziarah cuba nak di ziarah dia ya lama tak ingat ayah lagi ziarah biar keringat ayah dia baru tuk faksunlah nabi nak ambil tali dan lagi tak ada yang kata manaikan tali tu dipinjam tali tu pinjam tak ada tali nak ikat banyak kain kapang maka pinjam orang wajib nak ambil semula haa tu boleh eh ne tali pinjam tak boleh bakal tanang itu buat pinjam ne tu boleh ambil balik jadi kalau kita tengok ada-ada kubu-kubu ambil tali kita suka baik mungkin pinjam nah dia ambil tu namanya hari kebangkitan hari kebangkitan bangkit-bangkit ni kiam lah kiam koma yakumu kiamu berdiri berdiri si berdiri kan nak tengok si bakit-bakit-bakit bangkit tu bangun lah hari bangun hari bangkit hari berdiri sepatutnya hari kiam lah kiam lah hari berdiri hari akhirat hari akhir sah pada ni ada orang ngelah tu nah jadi ruh masing-masing dikembalikan ke dalam jasad jasad mana ajibul zambi kata dalam hadisnya kita hacu mati mata hacu pali hacu kaki hacu tubuh hacu perut hacu habis hacu tinggal ajibul zambi satu butir yang sangat halu butir halu kita atas-atas orang ni jadi sutih haluh haluh tu haluh macam haluh pada hama atas hak tu lah dia hidup jadi manusia semula haa tiup tu hidup hama haluh kita boleh jadi orang besar mula dia tu benih tengah tuan ni tapi dia tengok benih tengah dia mak je tengok benih kopak tengah tak dia tengok lah dia bagai rogi tanah dia dia bukan bagai balok tak haa haluh eh pokok sengal dia turun dia bunga dia jatuh tanah tak orang pun hidup soalnya nu dua belah berat lima belah meluk lima belah orang tak tak besar dua orang eh haa maka hidup lah masing-masing eh dengan tiup sengka kalir itu tu tugas dia lagu mana rupa Wallahu'alam bunyi Wallahu'alam dah benda wajib percaya sudah nah daya kaji nah nak kaji kaji alang tak ada data depan kita bapa dah enang kaji dah yang kelima malekat roket bertugas mencatat amalan manusia yang jahat dan buruk yang keenam malekat hati bertugas mencatat mana jahat buruk pulak ni roket ni mencatat amalan yang baik dah di salah setok tu yang dan malekat hati bertugas mencatat amalan manusia yang jahat dan buruk orang panggil malekat kirau mangkatibin katibin tu penulis ditulis katik ni tulis bukan khotik kita anggil tuk katik tau tuk katik sebenarnya tukang tulis tuk tu mana tukang nah katik mana tulis tuk khotik khotik tukang batik ketubuh jadi katik tak apa tapi asal khotik khotik tukang batik ketubuh khotik tukang tulis tu orang kerja-kerja kan ni jabat kerja di bank je kerja menulis tulis borang tulis aku tuk katik tu tapi rumah pun ni tak dia dah kerja lelaki pun tuk katik je dah 2 tahun main bank buat mana buruk tuk katik main bank dah kan ni kira mankatibin katik tu seorang anak kira mankatibin dia baca kira man tu maknanya muli penulis-penulis Allah yang sangat muli malaikat sebenarnya muli maknanya gelorang je Allah sebut dalam Quran tidak ada pun daripada suatu lapah yang kita bercakap melainkan di kiri kanan yang ada roki atik wajib kita beriman apa jua yang datang kepada kita daripada hijab Nabi SAW sama ada ia berupa wahyu Al-Quran ataupun hadis memang datang daripada Rasulullah tak boleh jalap kena terima sama ada kita nampak hikmah je sama ada kita dapat pada akal kita wajib kena terima itu hanya beriman kan sikit pun tulis saya kata tak banyak sebab tu tidak ada sesuatu pemberuatan kita yang tak berkaitan dengan agama dikaitkan agama-agama ni hukum tu lah nampak ahkamul ahkamul khamsah lima hukum tu wajib haram makruh parus sunat lah dia lepas nak dia kata ni tak ni ni masalah pilihan raya ni tak tak kena bila dengan agama bodoh cakap nah pakar selipat ada agama agama kata masuk kaki kanan ni nakkan selipat kalau nak buang kaki kiri dulu kaki kanan kiri yang nak agama tu kalau nak masuk jambang baca doa nak allahumma inni a'udzubikan minal khubusi wal khabaih agama takkan masuk jambang ada agama doa 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 merayu takkan masuk jambang takkan agama nak biar leti sikit nak kepit kuku wajor tangan kanan dulu tangan kiri ke dia tu agama ni cara hidup kita cara hidup bersuci cara ibadah cara nak melet cara nak nikah cara beranok cara beranok cara kerja cara nak hukum orang curi tak tak ada beliau lepas tu agama tulis berlaku sikit tulis sikit pun tulis bila tulis tu kita nampak bila siapa yang melakukan suatu amalan baik miskal miskal ni maknanya seberat zarah zarah ni ulamak yang ni katakan atong atong ni haluh kalau semut haluh semut langgula tu mana kepala semut tu belah satu atong kepala semut tu kita guti buat satu satu atong haluh menar kepala semut nak jumpa cari dah nak ni mak nampak hari ni semut eh nampak hari iya ketok nampak hari tu cari lari nak pun nak jumpa dah bapak lari takkan nampak maknanya haluh menar bukanlah ada madame sesuatu tapi maknanya kalau sedikit pun ditulis bila tulis ni ya roh ya roh ni maknanya kita dapat lihat amalan yang sedikit itu di dalam buku amalan kita bapak dapat lihat sebab telah ditulis siapa tukar tulis ni roket asyik dia akan rasul nak takdunya boleh sias nak boleh sias kalau seorang ni yang pisbo pinjam dengan seorang ni keuangan nak pinjam 200 duit jabat boleh tapi kena tulis nama sani kata dah 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 tengah pinjam tak boleh sama haa seles pinjam 200 duit pasal apa don't you haa kaya rakyat tak 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 kira buat baik tulis baik buat jahat dia yang tukang tulis kita niat nak bagi surat nak bagi surat nak tengah tengah hari yang malah ni nak di surat ada orang ngejau tulis siapa tukang tulis roket walaupun tak pergi dah ni mari dah ni 10 dia 10 kalau nak buat nak buat tak tulis buat baru putul tulis dah tidur dah tidur kita tidur dia tak tidur tak makan tak minum tak nikah tak neka tak ada apa kerja dia buat kerja nampak tak ada lengah tak ada lengah kita lengah kita keras-keras kita gotih bersihkan lagi di sini kita buruk lengah kalau kata manaikah pistol kereta tak lengah pistol duduk dalam kereta dalam blok tak lengah kata pergi kampung tak ada punyelengah hei tak jatlah setan jatkan jatlah tak isi bangang dah tak jepung mereka dah beri nak awak jahat tak boleh menaikkan kita azam dah boleh sah azam dah memang tak ganjah nak buat nak nak siap boleh kalau kita baru nak cita-cita tak boleh lagi tak lagi mari mitah dalam hati alam ni ambil awet kali tak putus lagi tak tak putus lagi mari rasa cita-cita saja kemas putus siap mandi apa semua tak putus apa jatih pun tak lagi nak diambil dah sudah 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 tak dia begitu dah lagi Nabi kata kepada dua orang lelaki Islam Islam dia bunuh dia banduh putikat-tikat masih orang Nabi berkata yang tukang bunuh dan yang kena bunuh tak nak pilih dia macam mana orang tukang bunuh sahabat faham lah pasal dia bunuh masuk nak dia nak yang kena bunuh dia bunuh waktu dia kena dia kena dia walaupun dia bunuh kawan dia dia kena bunuh tapi dia berazah nak bunuh juga tapi tak panggil dia tekan tau jadi dia azam mana azam tu kemas apa yang dia pun nak unuh juga azam kemas atas wak masyiat boleh 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 faham faham tu tak lepas tu dan dia tulis tak boleh robak melainkan taubak taubak dia ikut apa nak senang kalau budak-budak sekolah dia beli robak takut salah salah dia robak ada kalau tak robak tak robak ada situ nak ini robak ada taubak astagfirullah astagfirullah bila kita taubak dasa tu maka padang dalam buku tu akhirat lah mereka pun tak tahu kita dengan Allah tak anda saja tahu bahawa kita pernah berbuat dasa tu nak robak lain cara tak rasuah tak tak nak ambillah 200 hati nak nak rasuah malaikat padang rasa ambillah hari tu orang bawa pesajik tak boleh bukan hijjil menak padang taubak kepada Allah astagfirullah tak taubak baru padang tak tak benda-benda dia tak jahat ini baik dia kita dah 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 jahat tak kita tak 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 baik kan orang baik kalau orang dah sungguh dah tak tak baik Bagaimana orang terbaik macam malaikat Ha Baiknya orang terbaik macam malaikat Boleh kata begitu Boleh tak selalu Kena memilihkan Mahfud Allah bernama malaikat Yang tak boleh kata jahat Tak Haa Macam malaikat Haa Dia tak boleh Malaikat dia tak tak jahat Nak Haa Macam malaikat boleh Jahat macam setah Haa boleh Baik Macam malaikat Jahat macam setah Bukan orang terbaik Malaikat Tapi macam malaikat Haa Dalam ilmu Apa balabah Dia panggil Tasbih Tak Tasbih Zahid seperti malaikat Zahid seperti malaikat Zahid tu Musyabah Malaikat musyabah Bi Seperti tu ada Tasbih Wajah syabah dia baik Haa Lagi tu Mana kok mana Baik tu kok Eh kok mana Seperti malaikat tu Pada pihak Baik Tak Nak Tapi ada juga Kadang-kadang Kadang-kadang arak berbunyi Si Zahid itu Malaikat Ada juga Dia panggil Tasbih balik Dia buang Seperti Beru'oh lalu baik Dapat Zahid itu malaikat Dia hazat Asalnya Zahid itu Baik sungguh Seperti malaikat Tapi bila Bila kata seperti Tak mencapai Hakikat Yang sebenar Kadang-kadang arak Tak minum Tidak mahu Siang dan malam Orang jahat pun tulis Kalau kata banyak Siki Curi piti orang Siki lah Tulis Seringgit Sekian hari bulan Ada berapa Nak Siki nak kata Mendiri Hujur Siang hari bulan Sekian hari bulan Ambil Kain orang ni Tak bayar Ambil Gula ni apa Bayar 2 kelo Ambil 4 kelo Maksudah nak bayar Tulis Kira semula Tulis-ulis Cereka kata Da'alah Ambil Pahala kita Tulis ke dia Terorang punya gula Nak Buat nyusok orang Kita buat kerja Jadi menyusok orang lain Boleh Boleh dosa Ini mak Nak Tak apa Yang ketujuh Malaikat Mungkab Dan Kelapan Malaikat Nakib Tugas Malaysia Tak menanyakan Keimanan Malaysia Semasa Malaysia Atas masa dalam dunia Selain berada Di dalam kubur Orang ni orang takut Mungkab Nakib Ada lagi Malaikat Pada dalam Azam Lazah ni Malaikat Rumman Dia sebut dalam hadis Tak Tapi 10 orang wajib Kita tahu ni Malaikat Mungkab Wanakib Tak Orang tanya Imam Qurtubi Rahimah Allah Ta'ala Bapa Bapa Panggil dia Mungkab Nakib Pasal orang Tak mahu tengok dia Nampak Ada diperikan sifat ni Dalam hadis-hadis sahai Suara Seperti-perti Ditanya orang Dalam kubur Ditanya berapa Antas dunia ada Tak tanya Nak Macam Roblox Tak tanya Kita tengok Pelik taknya Pelik nampak Haku taknya Dah Kalau faham Tengok tak ada Pelik Ada bunga padi Gitu Tengok Ada crown Bunga padi Takkan nak tanya Rasang Rasang Macam Dalam dunia Pasal dia ada bunga Ha Ada bunga padi Gitu Kenapa Orang sosok kan Dia ada crown Nak Kat Roblox DWJ ke apa tu Nak Tengok Dia tanya Takkan tanya Rotet Tanya itu Pasal bunga padi Mereka nak bawa padi Tanya Padi padi Seguni belakang Sengit Mucur dikat Nak Mereka Sain Sain Tak Tanya Tanya Tengok padi Bunga Lebih bunga Akhirat tak Tak kira Mu Raja Mu Presiden Tak Mu Menteri Peningangan Tak 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 kira Tak Adilu Dia mereka Mereka Bersia Bertanya Itulah Tengok daripada Fitno Kematian Tak Fitnah kematian Fitnah ni benda yang menakutkan kita Benda yang mencemakkan kita itu Fitnah Benda yang menyedihkan Fitnah lah kita Gelak Kala, uloh, soal Azat dan sebagainya Ini memang suhal Banyak Cerita yang banyak Cerita yang banyak yang suhal Cerita tentang Muka Naki Banyak Nabi Riwayat Dalam hadis-hadis Di antara kita dengar Marabuka Itu seakan Muka Naki itu Marabuka Mar tu Man tu lah Nung mati jupa ngerah Jadi benda Ayo bang Eh? Ili kan Ili kan Bila gunuh ke Mak aku no Bila gunuh Eh? Tak? Marabuka tu man Asalnya man tu lah kan Mar Man tu lah Tak? Man, man tu siapa? Man Marabuka Siapa? Tuhan kamu Dia tanya Nah, orang tanya Apa benda ni? Syahat Tanai Orang makhluf Bukan mufti Besor negeri muslim Tahun 15 itu Dia ada orang yang Tak tahu bahasa Arab Dia tahu Arab Bahasa Arab Ke dia tanya bahasa Masing-masing Ada Mereka menurut Pendapat jumlah ulama Semua orang faham Bahasa Arab Walaupun dia Dab sekolah Arab Nah Kalau orang Tadu ni ni Kalau dab sekolah Arab Daberti ya Daberti ya Anda Anda antar boleh Daberti 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 belakang tu Nampak? Anda antar Lima Daberti Nah Lain tak Daberti Eh So ingat tu Anda pergi rumah saya tu Ha 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 Nampak? Antari ya Mawak Ha 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 Bingung Ha 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 Tadu ni Ha Ha Kira-kira Mu sekolah Cina ke Sekolah Tamir ke Mu sekolah Jepang ke Mu bangsa Kosovo ke Mongolia ke Boleh jawab Dapat faham Tuhan masukkan Ruh dapat Man tu dia faham dah Siapa Rabbuka Tuhan Kamu Tak Ha Walaupun ada Pendapat yang Mengatakan Di cakap bahasa Mayak tu sendiri Tak Ha Mana kata kita Orang-orang 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 Mayak tu Malaikat akan tanya Bahasa Rahman Rabbuka Tak Ha Kali orang dia pun Cakap tu Tak Ha Gitu Tapi tu pendapat yang Lemah lah Dah Ha Ha Piyah Tuhan Dah Nakal lah Sikit pun Ha 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 Tapi benda itu Kita yakin lah Ha 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 Bukan soalan Yang kita yakin Soalan-soalan Akan ditanya Marabbuka Waman Nabi yuka Kena sebut dalam Hadis Tak Itu hadis sahih Hadis jawab Tarkin tu Hadis Do'i Ha Dia gitu Cerita yang sama kau Tak Bila datang ni Malaikat Bertanya Dalam hadis Tarkin Abu Umamah Al-Bahili Meriwayatkan Datang Malaikat Tanya kepada Mayak Marabbuka Marabbuka Waman Nabi yuka Maka katanya Rasulullah Kalau mayak ni Orang yang bertuah Maka dia akan berkata Allahu Rabbi Nampak? Ha Wa Muhammadun Nabi Dan seterusnya Nah Itu hadis do'i Tapi Hak lain Sahih Kita akan kena tanya Nak Itu sahih Bila dapat jawab Luah lah kubur Sejauh mata Memandang Sejauh mata Memandang ni Saya ni pulak apa Habis ni Kalau langit Cikor ni Pulau perhentiah Pulau perhentiah Nak masuk Padang-padang Nak Nampak Seluah mata Memandang Seluah tu Luah lah kubur Nak Dah boleh jawab Adik awak Nak Datang-datang Hakim dia Akhidat lah Dan kita tanya Orang-orang Yang teka duka Apa Yang teka kamu Datang-datang Benda Kira cari makan Bagitah Bagitah cari makan Hari Minggu Orang Sekayu Rata abang Itu lah Nak Boleh pergi Shopping Ada orang Ngajar ke Ceramah ke Tersirah Agak-agak dia Adak-adak dia sibuk Nak Orang-orang Dibit kitab Terang garip Dibit kayu kau Dia main gitu Nah Ini susah Nak jawab aku ni Sombor Dia nak apa Kubur masing-masing Oh Sedap kubur masing-masing Tahu dah Mampu kerah Dia Nihak 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 Jawab gitu Kubur masing-masing Sedap Ramak Nah Mampu kerah Dia kan Rafi Tuh Tak Nihak Makan Rala banyak Berat Nanah Banyak Dah Dia gitu Adik Nihak jawab gitu InsyaAllah Biar Tak Biar lagi pun InsyaAllah InsyaAllah Ambil tangkir Nak Dia kata dah Mari Cek dah Sudah Eh kubur masing-masing Jawab gitu Tahu dah Kalau kubur masing-masing Dia suku-suku Tahu dah Matamu mati Dia tak Rok Kalau nak jawab Kubur masing-masing Nak cari aku Nak cari Rasulullah Rasulullah Jangan cari aku Boleh jawab gitu Tapi kalau nak Mampu kerah lagi Cari lubang Sudah Duduk dah Lubang Nak Mana pegang tali Boleh tanah Buk Mampu Ini tali tu Kamu Tak Ini nak Bikus Jangan jawab Kita kubur masing-masing Jawab InsyaAllah Sibuk lagi ni Nanti Nanti habis Dalam tiga Setelah Kita pergi Betahan kira Nak Ini kubur masing-masing Sam-sing jawab Kita kena percaya Benda-benda Walaupun Hidupan sekarang ni Modern Dia jangan sampai Modern Kita tak percaya Benda-benda Akhirat Sepertinya Takut modern Sangat Sangih Sangat Erbak Sangat Nak Hai Kelas Sangat Nak Bertamadun Sangat Akhirnya Terkikis Daripada Hati Kau tak percaya Dia cerita Rok Banyak Cakap Sekarang Sudah ada Orang Islam Orang Al-Dahir Islam Tapi sekarang Jadi komunis Free thinker Sama Nak Rawi dia senang Rawi jawab tang tinggi Free thinker Bebas berfikir Nak Maknanya Agama ni Kepandang muah Nak percaya tak apa Tak percaya pun tak apa Jangan menyusah orang Kita nak kacau orang Nak kacau kita Dia panggil free thinker Bebas Nak Ada Beranak Islam Yang rapat gitu Pasal modern punya masa Nak Modern-modern Yang beri modern Agama tu lah Allah yang beri modern Kalau tu lah Tak meri ke modern Tak modern lah Dia lah utang situ Macam layak tu Ada ni layak Dia lah utang Tu lah Tak meri modern ke dia Modern-modern ni Nikmat Siapa yang beri Aku yang beri nikmat Dia antara nikmat tu Modern Allah yang beri nikmat Bukan bikin Dah Jadi yang Modern tak nak Pasal Canggih hebat Gitu gini Dulu tadi pun Bapak tadi pun Jadi ni modern Dulu tadi pun Ingat memang Kek-kek tu Nak Rumah Mula ni ada Pesu pinggang Nampak Tarik tu dua Dari Lepak Kaka-kaka-kaka-kaka Takut Takut ni Lepak Kaka-kaka-kaka Kari-kaka-kaka-kaka Kari-kak dah Nengok tau Nak Sobjan tu Halo Cik Sarki Dia Dulu Dulu Nak Dah malu dulu Ni canggih Itu suatu Bulan-bulan Saya pun Nak Ada bit Halo Canggih Tak apa Tuhan punya kurni Jangan rapat Hilang agama Nak Sembilang malaikat Ridwan Bertugah menjaga syurga Sepuluh malaikat Malik Bertugah menjaga neraka Eh Malaikat Malik Malaikat Ridwan Malaikat Ridwan Dia ketua penjaga syurga Malaikat Apa bila ni Malik ketua penjaga neraka Mana tentera-tentera Ridwan Ramahulok Tiap ni Kepala-kepala malaikat ni Nak Macam kata malaikat Mika'i Nak Yang menurunkan rezeki dan hujan Nak Ini yang malaikat yang paling dikasihi oleh Orang-orang Yahudi Orang Yahudi diberi Minat-ngat malaikat Mika'i Pasal apa? Pasal Mika'i Lepas tu orang rizki Dia kena cari makan Dia Nak Tak bagi Mari boleh-boleh Beri makan Dia beri Macam kata lah Kalau boleh beri kesenangan Tu Dia beri ingat Kali orang duduk tegur je Lepas tu Tak beri Macam kata Sakit tinggal Nak Hidup balik dengan orang Wee projek dia Padahal bila mati Bukan Wee projek dia Semayang-mayang Rasulah Nak Tak Tak beri Sombong Rasulah Dia beri Sampai Tak beri Rasulah Maruh Baik sangat Seru orang Maikah Semayang Nak Tak beri Cari Rasulah Cari Guru Cari Ustaz Bila mati Masih hidup Main kikul Kayu goh Nak Baik Sini Lapan belah lubang Sini Dua puluh lima lubang Kek jimu ingat Serubang Bukan Bukan salah Main goh Masa sambong Dengan orang Beragama Ia tak sambong Tak boleh Tak boleh Tak boleh Tak boleh Tak jadi sambong Tak jadi goh Bikul Kayu goh Dengar orang Gitu Tak Tak pun Suruh Ratu Yang mayak-mayak Suruh Mayak kau Mayak kat lubang Tok Imam Tak Juru Balik ke Agama kau Agama-agama Ni suruh Masjid Balik ke Alhamu kau Balik ke Ulama kau Carilah Kecanggihan Jangan sapa Hilang Agama Di luar Dijaga surga Malik Dijaga Nengaka Nengaka Makhluk Allah Surga pun Makhluk Allah Telah disiapkan Rama dah Bukan maknanya Bila berlaku Kiamat Baru Tuhan Nak buat surga Siap Berlaku dah Tuhan Buat Neraka Untuk Azat Orang Kapit Tuhan Buat Surga Untuk Balas Nikmat Orang Islam Orang Beriman Nak Dapat apa Orang Beriman Masuk Nengaka Pasal Dia buat Dosa Pasal Dewak Masuk Siap Nak Masuk Nengaka Orang Yang pegang Tangan Rapuan Bukan Maharang Tak Bini Baru Tunang Baru Pegang Tangan Piping Bera Patak Tangan Dia kena Guting Dajah Dengan Pisah Tangan Tangan Malaikat Tidak Hari Hari Tangan 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 Tidak Tangan Mereka Pegang Mereka Mulut Mulut Aliyah Manapti Mu'adah Afuahim Pada hari Itu Kami Daik Mulut Pasal Mulut Pot Bong Faham Dah Siapa Tangan Mengaku Nampak Watu Kalimuna Aidihim Dan mulut tadi cakap Kami Jadikan Tangan Itu Boleh Mengaku Dan Berkata-kata Tangan Kata Ya Sengguh Sekian Rpulang Pukul Paktan Bawah Pokok Rpulang Am Cukup Tengok Tengok Surat Itu Laki Laki Tangan Betul Berlepoh Si Jauh Mulit Laki Kalau Tinyu Nabi Kata Guting Bib Dalam Kitab Al-Kibar Imam Az-Zahabir Rahimah Allah Sebut Adi Guting Bib Sakit Guting Bib Balik Kata Guting Sikit 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 Ini tarik Terum Cumpah Nampak Gigi Sikit Sakit Nak 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 Nikah Tak 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 Piti Jual Mutus Sikit Nak Nikah Nak 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 Nikah Nak 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 Nikah Kristal Nak Nak Nikah 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 agama je kan agama islam nak kalau jual motor tiba-tiba boleh nikah dah naik dia pula naik bahagian jenazah bahagian potak dia ciume ada peleng bahagian jenazah tu nak nak ada piti lah kan bimak lah baik badimu duduk dalam keadaan mu sekarang ada piti dalam keadaan dosa baik mungkin nikah tak ada piti tak apa rezeki lagi nak nak yang ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah Wallahu'ala tengok soalan soalan yang pertama apa pandangan kalau ambil kakak angkat ni nak ambil kakak kakak masalah akak-akak ni diharamkan dalam islam anak akak ayuh akak pok akak anak akak pok akak mu akak aku akak adik akak haram dalam islam kok mana haramnya iaitu sebagaimana buat mengambil anak-anak akak aku akak zaman jahiliah bukan akak tu haram dia ada sahabat iaitu menukur nasak yang ambil anak akak itu kakak asal ni jadi awak kerja orang pun panggil beng 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 akak jadi tukuk situlah puncil utama haram anak akak kakak-akak mu akak nak bilik kemudian dia makan saka puluh ini haram beri saka dan sebagainya kalau orang siap tak apa tetapi kalau maknanya anggap saja seperti kakak-akak dibenarkan dalam islam tapi tetap bukan mahrum tetap sebagai ajina bi nak mana dia itu orang tua kakak-kak kita boleh hadir sikit kita anggap saja macam kakak-akak dia banyak tulung kita boleh jangan buat kakak-akak siapa maknanya boleh berjumpa berpipi tangan boleh keluar bersama sebab dia tetap bukan mahrum mahrum maknanya tiga perkara nasak menyusu dan musaharah menatu ataupun mertua nak akak dan akak dia tak ada mengkata saja tak ada salah kakakak-akak kakak-akak amba ni tak ada salah jangan dapat macam learning kakak-akak adik-akak boleh duduk sama naik kereta sama tak kena tangan nak dan jangan kita anggap keluar adik-beradik kita betul kerana dia bukan keluar daripada perut mak kita nak kasih sayang boleh tapi kasih sayang yang munasabat dengan syariat nak soalan seterusnya selama ini saya saya bertanya saya hanya mahu bertanya satu soalan Fajid muju selama ini saya tidur kaki dengan tak tilak adakah berwakna yang ini salah sisi agama kalau salah bolehkah ustaz ajarkan saya cara nak tidur dengan kedudukan yang betul di dalam rumah atau di dalam bilik tak kata lah rumah berapa baik dia kata selama ini dia tidur kaki dengan tak kiblak salah ke kalau sadar ajar kalau tidur bagaimana jawabnya mengikut pendapat yang muktamad tidak ada sesuatu pun kelakuan tidur yang haram kalau begini dengan tak kiblak ini hanyalah makruh sahaja itu pun ada setengah orang mak kata kalau kaki tidur dengan tak kiblak makruh yang berlaku dalam tidur tidur yang sunnah tidur yang sunnah tidur yang abba tidur yang abba iaitu tidur menghadap kiblak dalam keadaan miring dan tangan diletakkan di bawah pipi satu pipi macam nabi tidur nabi tidur tangan letak bawah pipi boleh pahala ikut nabi pipi belah ni jangan pipi gini buat tidur waktu sakit gigi tangan buatan pipi ngadap kiblak macam mayak ngadap ke kiblak dalam liang lepas tu kita pun tidur tangan beranjut buah tak pipi bini kita tuas hal lain masa mula-mula tu tu boleh pahala kemudian ulama' kata makro tidur letang tidur letang atau tidur menunggu itu tidur sunat ngadap kiblak kilaful awla punggung ngadap kiblak mana kiblak kita tidur begini tidur begini mula-mula biar ngadap kiblak ada setengah huzul kalau kita tidur letang kita meletakkan sesuatu di atas biar ada pakaian kalau tidur letang jangan tidur lanjang kalau kita nak tidur letang ini biar pakai kain dan setengah orang mak pula kata makro tidur menjaga pakai kaki menganju pada kiblak ini tidak ada perkataan menurut pendapatan utama tidak makro kerana kita kalau kita nak ngadap kiblak kalau kita sakit sunat ngadap kiblak kaki nak orang sakit dan orang mati orang mati kaki ngadap kiblak pada akal nampak bubur rapi batal dua te jadi bila orang mati pun sunat ngadap kiblak kaki tidur tak ada masalah yang hati haram kaki ngadap Quran Quran tidur mula-mula kiblak walaupun kalau kita ngadap kiblak mula-mula dah berapa tidur di sini dah ke mana takkan aku tengok muka dia dari kita ngadap kiblak orang pun tak tengok eh abang musim di sini ini susah pula kita nak ngadap dia jawab tu muda-muda dia nak tengok dah nak hijau nak macam jimat saya tengok negar kalau pusing mula-mula dia baru nikau emang nak tengok kita pusing bang ini tapi ini kita pusing yang pusing ini air tak general kalau pusing kalau pusing jenegar kita baru kasih baru nikau jenegar ni kita tidur bini kita pusing kita pusing 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 dia nak nak kalau pusing tak tengok muka jadi balik balik sekali soalan seterusnya saya sila terangkan jelas mengenai qadda semayang yang tadi tinggalkan kita jahil dulu niat qadda cara menunaikan baik wajib kena tinggal lah sebab kita tinggal kerana terlupa orang yang tinggal kerana lupa kerana tidur wajib maka tinggalkan sengaja pasal jahil duduk main bola duduk duduk dalut lama muda duduk neger wajib kena qadda lebih daripada tinggal dengan tak sengaja lagi lepas tu cara niat qadda aku semayang fardu zuhur qadda sekarang kita semayang fardu isyak aku semayang fardu isyak Allah aku semayang fardu isyak tapi kata qadda Allah aku semayang fardu isyak fardu nampak atas sahaja aku qadda sholat fardu isyak itu lah mudah saja cara menunaikan cara menunaikan macam biasa tak jangan bahag lapang dia tinggal subuh jawab dua saja kalau sinari kita tinggal subuh subuh sunat kunuk sinari pun boleh kunuk pasal kita qadda subuh cuma biasanya qadda sholat fardu dia boleh buat sebarang waktu tidak ikut waktu nak qadda semayang zuhur dalam waktu maghrib boleh ni sekarang waktu maghrib qadda sebarang sebarang dalam waktu tidak ada waktu antara naik matahari sampai kepada zuhur tak ada waktu semayang boleh qadda tak ini tak ada waktu kemudian terangkan dengan jelah jamuk mengait jamuk dan kosos semayang niat dan cara menunaikan jelah jelah tapi tak banyak banyak baik jamuk mana himpun garik dengan isya sekali guh zuhur dengan sos sekali kita buat isya dalam waktu maghrib kemudian kita buat solat asal dalam waktu zuhur jamuk takhid zuhur dibuat dalam waktu asal maghrib dibuat dalam waktu isya jamuk takhid baik kalau kita nak buat jamuk takhid sekarang waktu maghrib kita nak semayang isya dalam waktu maghrib katakan jadi tak biar Allah mayang maghrib isu nak mayang selalu jadi masuk solat isya sekarang tak payah semayang dah pasal dalam musafi Allah aku semayang pasal maghrib jamuk dengan isya boleh kita tambah jamuk takhid dengan isya boleh habis semayang 4 kalau kita buat 4 kalau kita buat pasal 2 kita bangun selalu semayang isya pula Allah aku semayang pada 2 isya jamuk dengan maghrib jadi niat dalam semayang semayang jamuk takhid di lain sengit sekarang waktu maghrib katakan kita nak shopping korumpoy aduk shopping lagi dekat komplet beli blog sekarang nak bayang maghrib dalam waktu isya di hotel sekarang jadi bila datang waktu maghrib kita wajib niat dalam nanti aku nak semayang maghrib dalam waktu isya niat aku nak semayang maghrib dalam waktu isya kalau sekarang waktu zuhur tak perlu semayang lagi sekarang asa nak semayang masuk waktu zuhur dalam kita niat aku nak semayang zuhur dalam waktu asa bila kita niat lagu tu setiap habislah waktu maghrib kita dok dosa tinggal semayang maghrib sebab kalau orang tak niat gitu habislah waktu maghrib dia dosa dok semayang maghrib paham lagi tu beza ni soal jamuk takdim kena buat semayang zuhur dengan maghrib dulu soal jamuk takkhir boleh pilih macam semayang kediah semayang maghrib tadi jauh sekarang nak semayang maghrib boleh pilih nak semayang semayang maghrib dulu boleh soal masuk semayang nak semayang semayang dulu boleh zuhur dulu boleh habis soalan seru ni apakah erti zihar apakah erti zihar siapakah mahram suami yang terjadinya yang akan terjadinya zihar apakah hukuman atas suami bila jatuhnya zihar pada isterinya bolehkah ibu bapak menyumpah anaknya seperti menatang dan sebagainya apakah kata-kata ibu bapak itu satu dua baik ceritanya apa makni zihar dan siapakah mahram yang mahram suami yang boleh jadinya zihar dan apa hukuman atas suami bila berlakunya zihar zihar ini adalah perceraian bernama jahiliah anak jahiliah itu kulit-kulit diantara caranya zihar maksud zihar iaitu suami menyerupakan anggota isteri dengan mahram bagi si suami maknanya suami itu diserupakan anggota isteri dengan orang-orang perempuan yang haram bagi suami kalau tak haram tak bagi melihat contohnya orang yang haram bagi suami mak bagi suami macam kita ni lah mak kita haram bagi kita tak boleh pergi mak nak haram kita pun kata kemaluanmu macam kemaluan mak punggungmu macam punggung makku pada pihak mengharamkan nak jadi berlaku perangan pandangan ulamak yang begitu luas anggota mana yang terjadi zihar ada pendapat yang mengatakan hanyalah kemaluan tak kemaluan ni sahaja tapi jumhur ulama' termasuk mazhab syafi'in rahimahallahu ta'ala mengatakan segala anggota yang dikira aurat yang wajib ditutup tak menyerupakan tangan kopek peluk punggung peher tak jangan kata gitu tak jangan kata gitu yang boleh kita serupakan iaitulah pada pihak saiz boleh tu bukan maknanya juzuk anggota pada pihak mengharam saiz dia nak peruk dia kata kebini dia macam peruk mu' aku buci dia kata tu buci tu bukan sihar ataupun warna dia kata warna kulit mu' mulik sungguh macam mu' aku hitam letum itu kulit atau cantik tubuh badamu cantik seperti kakak aku kakak dia marah tu nak aduk liha gitu dah liha ni menyerupakan kau pehak haram dia nak haramkan tubuh badam perempuan sendiri tu nak maka dia kata hukum dia tu kau pun jadi mu' dia mu' ni macam mu' aku 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 tak mu' mu' jangan kata lagu tu dah kata bukan mahram tak jadi diharap dia kata perhemu macam perhemu dia kata macam perhemu ni jenipun lop bukan mahram dia faham tak adak kena mahram dia nak kemudian berlaku lagu tu suami berdosa haram perbuatan kata lagu tu nak so kata lagi tu kata comel dah nak so kata dengan mak dengan kakak ni tu pasien arah jahil supun benda lain nak comel macam TNB tak jadi zihar kalau berlaku lagu tu tak dia jimok dia nak jimok benda kena bayar denda benda denda dia cikman kena puasa 10 hari ke 3 hari 2 bulan berteruk-teruk nak 2 bulan berteruk-teruk mulai kambah tak lama 2 bulan berteruk-teruk baru boleh jimok isteri semua dah orang yang main-main tak so gura gura percaya lain nak ni gura percaya gura agak jahili dengan niat dengan niat dengan niat itu ijmat ulamak takde niat berlaku khilaf walaupun takde niat kita ambil ijmat jalan ciumat nak kata kata kamek kata gemok kata kurus takpe sipak-sipak dia ataupun bayi keng tak macam buat aku bayi keng itu bayi keng perangan suami menyerupakan dengan maharam suami yang perempuan apa anda apa anda lihat baik mak boleh kata takkan anak supah-supah jawab ni tak boleh mana boleh anak kita pun kita beranak kita pun dah boleh kata nak bahasa bodoh ni dia kata tak dan merupakan doa walaupun mak tu doa 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 mak tu kosak doa mak tu tak tujuan nak suruh nak jadi bodoh tapi perkataan mak ni macam doa sebab perkataan mak pada anak cepat di aminkan oleh malaikat malaikat kata amink aminkan bodoh amink mak kata jadi takut amink makbuk jadi bodoh jadi kalau ada anak bodoh panggil ciklik main macam ni ciklik haa dia begitu orang melayu tak ada beri kata waktu orang kata anak itu hitam beranak dia pun nama hitam dah hitam panggil hitam nak anak hitam pun nama putih nak baru itu soalan soalan seterusnya apakah hukum bermain alat muzik seperti guitar haa memang guitar guitar mana guitar tadi tadi hitam haa 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 apa ni kata tu dah putih kau ni muzik ni haa haa tak tahu kau haa ambu yang kat tegi kat joget haa 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 tu bukir gelubi haa tu bukir gelubi dia bakal tiuk kau pakai pakai kepeteng kepeteng haa pakai haa pakai gengih tu haa 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 baik dalam masa'alam muzik ni alat muzik begitu panjang lah perbahasan ulama' ni tak ada suatu pun yang hijmah tak jadi kita reka-rekah kita lah ambil daripada berpuluh-puluh kau setang alat muzik ni tak jadi kalau kita ni memang orang jenis main muzik je tak jadi kita ambil kau ni main hanya untuk hiburan dan bukan menghiburkan orang lain menghiburkan hati sahaja dan tidak lalai dan jangan ambil waktu yang lebih nak bukan hiburan ini sedikit sahaja faham tak kalau kita nak jenis tak main muzik lagi tak kalau jenis banyak sangat kurang jadi pakai kau tu dulu bahawa orang jenis main muzik ni jenis memang yang mahu main muzik dia nak suruh putih ambil kau ni faham tak haa ni dapat pergi hiburan kita pergi main muzik main alat muzik orang habis datang kini pecapur kita tanggup rasa dengan kita main muzik tu orang mari tak semayang kita tanggup rasa pulak sebab kita tu orang mari dah jadi muzik-muzik ni katanya setengah ulamak yang kata harus dengan syarat untuk hiburan hati kata raca rusin hati buat deng-deng deng-deng buat kenyang haa senang kok kata semangat kok dah tapi jangan ralik pulak jangan jangan siapa lalai daripada kepada duang-duang agama jangan siapa cari makam jangan siapa menjadi maknanya kita ni buat melalaikan orang lain pulak maknanya jikit-jikit lah nah daripada main jadi main kelak malam nak suruh berkati dulu maknanya boleh pakai karun ni nak muncul ni main kelak malam dah 20 tahun kita nak suruh berkati dia suruh gaji kut layam kita nah pakai karun ni maknanya kurang jangan main kelak malam jangan main sembahang lagu tu melalakan orang mainlah milik mu sebagainya pasal hiburan bukan nak ibukan orang menurut hibur ni nak ibukan hati kita nak lelakan hiburan kerana hati kata lelakan husing siabuk dan sebagainya nak makan hafi pun lugah tu tengok ilium nelih gitu dah jadi maknanya nah hiburannya tidaklah merosokkan mana kita jangan lebih-lebih soalan yang seterusnya sah atau tidak seorang suami mencerahkan isteri yang dalam haid dan sedang atau sedang hamil oleh Altan Tuyah itu dia Altan Tuyah baik baik soalan ni yang ni bagus juga ni daripada orang munggul dia kata sah atau tidak tiga isteri dalam haid yang kedua ataupun dalam hamil dua masalah sebenarnya hukum mencerahkan isteri dalam haid sah tetapi berdosa nampak berdosa sah sah maknanya jatuh lah sah ni jatuh jatuh tak lak nampak jatuh tak lak tetapi berdosa siapa berdosa suami maknanya nak kira isteri kena tahu dulu haid ataupun telah suci kalau suci dah tak mandi lagi tak berdosa suci dah berarti dah darah cuma tak mandi lagi makanya tidak haram lagi menceraikan isteri itu bapak perempuan dua perkara dia sahaja benda yang belum mandi daripada haid tapi telah kerindah halal yang lain haram kalau semayang kerindah haram selagi tak mandi kalau jimak kerindah haram jimak selagi tak mandi tawas haram tawas walaupun kerindah selagi tak mandi dua perkara hadah syarat kerindah walaupun tak mandi lagi yang pertama apa benda ni puasa nak kerindah boleh puasa walaupun tak mandi lagi yang kedua diceraikan oleh suami sebab apa haram sebab melambatkan edah edah ni tiga kali suci selagi duduk dalam haid tak dikira edah katakan ni tiga hari haid diberikan haid lapan hari tujuh hari maknanya lima hari dia ada lima hari lima hari daripada sekarang baru dikira satu satu edah tiga edah tiga kali suci baru nikah orang lain jadi kita melambatkan dia bilang edah tu nampak jadi melambat hak edah hak permas kalau kita tinggal habis dah tak tak mandi lagi maka sekarang dia kira satu kali suci tiga kali suci boleh nikah dengan laki lain tapi kalau dalam haid tak ada kita ada suci tu beza ni kemudian menceraikan si yang hamil dipanggil ni tolak sunni harus pada syarok dan jatuh salok harus pada syarok dan jatuh salok soalan yang yang terakhir lamanan lihat ni lebih lagi kalau kita jawab kurspilan setengah pulak saya ingin mengahawinkan anak perempuan sulung saya dengan calon suami pilihannya sendiri dalam masa yang terdekat ini soalannya apakah syarat minimal bagi bakal menantu saya ini miliki yang terus saya dipahamkan bakal syarok anak saya ini masih lagi tidak punya pekerjaan yang tetap berapakah mas kahwin yang saya belanja kahwin minima yang patut disediakan yang tiga perlukan bertunang dahulu atau boleh terus kahwin yang keempat kalau bertunang dulu berapa lama tempoh yang paling baik yang kelima bagaimanakah majlis kahwinan yang terbaik untuk dituntut dalam islam yang kena perlukan diadakan majlis persandingan wallahu adham bapak yang sangat perhatikan agur dia tarik boleh kaki kau bisa baik baik yang pertama dia kata masalah dia anak dia perempuan nak kahwin dengan jodoh pilihan sendiri maknanya teman laki-laki dia lah nak jawabnya apakah syarat-syarat minima syarat-syarat minima aduk syarat minima nah ini syarat-syarat pekun syarok tu dah maknanya dia mesti seorang laki-laki dari nikah ke perempuan mahal tak sebab ni nikah perempuan puan-perempuan kaum lesbian ada dah melakak lelaki sama melaki nak minggu lepas ada satu blog keluar dalam internet orang yang dandang tengok blog dan nias tunjukkan peluk lelaki lelaki ke lelaki melayu orang Malaysia tunjukkan dalam blog orang lain blog-blog gay ni dia ubah-ubah gambar nak dia hanya membawa catatan ceretan dan sebagainya dia kasih lelaki hak ni dia pergi tunjuk gambar dia ambil gambar atas kaki ambil gambar BKIP ambil gambar opi patah nak katih dia lelaki kak besar macam mangkat skuter paham bapak gambar atas wajib gambar opi patah peluk sokong nak aku rindu kemu rindu kemu nak lepas tu bawah tu orang komen bahasa manusia penelakna patah neraka dalam ribuan belah tu nak tu nak cerita keadaan Malaysia sekarang nak jadi syarat-syaratnya yang wajib ni dia bukan mahram bagi bagi perempuan itu tak kemudian seorang lelaki-lelaki yang terbaik sepatutnya jangan carilah pilihan yang pasti jangan orang pasti tu yang sepatutnya kita nak dia tak ada pendapatan tak ada gaji tu bukan nak buat orang lelaki-lelaki ni kalau dia tak ada pendapatan dia rasa tak cukup nak pergi makan maka dia tak payah tak sunat dia menikah tak makruh dia pergi kahwin padahal dia rasa dia tak boleh nak pergi makan anak ini dia makruh gini kau jadi jangan cari orang pasir tak mesti orang warung tapi orang yang tidak pasir orang yang sebayang lima waktu tutup aura tak berapa tak tersekut jangan kerja sepenuh tu kerja tempat haram kerja pelakon drama penyanyi pemain muzik jangan rapat tangga tu cari orang yang beragama agama bukan mana orang orang ustaz orang sebayang tak tinggal orang tutup aura orang jenihada malu ke orang juga tak kemudian dia kata hati akan patut bertunang dulu ya sunat bertunang sunat tunang nak dah nak nikah selalu boleh tak ada masalah nak nikah selalu saya mari ni kenal dah ni ke leher ni nak nikah selalu tak nikah selalu tu tak ada masalah dia tunang ni sebenarnya gini kita beritahu kita beritahu pada pihak perempuan pihak perempuan pun setuju buat kita menasih dia panggil tunang orang Melayu tak faham kena atas teaching kena bawa kak kena mari pulak dia tiga bank berang-berang bertunang dalam syariat dalam munakahat ni pihak laki-laki beritahu dia buat perempuan aku nak aku kenanya nak buat isteri aku temung ni pihak perempuan jawab setuju dia panggil tunang walaupun tak atas benda atau celak sui jang tak ada orang tak ada nak ataupun telefon walaupun laki-laki ni nak buat cik tu nak ketur nak kita nampak jadi beginning kita nak selesai panjang lah kena dia pun enam kali explain tak fah juga jadi kita nak buat bini kita nak pihak perempuan jawab boleh tujuh suka boleh nak nak so memno tu tu dia panggil tunang tu kalau kita kata tu saya nak jadi isteri lagi dia buat bini saya tu selesai panggil lapas peminangan sebab perempuan jawab setuju tu panggil jadilah tunang harang dah orang yang masuk peminang nak cuma kita adak pasti adak mari-molek bagi bagus juga nak dia bagi tu maksudnya tunang kemudian dia kata kalau tunang dulu berapa lama tempoh yang paling baik tempoh yang paling baik tidak ada tempoh yang diletapkan tetapi tidaklah berpikau dengan segera adakkan tunang lepas tahun 6 bulan 8 bulan jadi kacauanlah nak jangan tunang ni jadi pelik kita baik dah dengan orang puan tu kita baik dengan orang puan tu kawan ni dia dah nak nakat dah kita ni dia dengan kita pun nakat dah tak kening-takening tapi bila kita tunang dia jadi lain pulak dia tambah pelik ni dia ke orang nak nak kadis malam anak-anak puan tu tidur peluk atas balik tapi pasal petang tadi tunang mana keluarga rumah masuk ke sini ini memang bawah hati tu jadi 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 malam nafsu jadi semangat jadi nak berjumpa jadi sebab tu jangan tunang lama tak jangan tunang lama sekejap-sekejap jadi budak ada tangan tu main dalam duk tunang pun orang boleh ada buat benda tu duk sahaja tunang ni pulak duk sahaja tu kat mana dalam jambang kau lo main je tu dah tak ada orang lain cakap banyak tau hari-hari tu mesti jadi bahar-bahar kali dah maju keadaan yang terbaik itu tu dalam islam tidak ada pun bulan-bulan yang tentukan melainkan bulan yang buatlah pada bulan yang orang tak susah nak balik makan jangan buat bulan puasa nah panggil-panggil ni kau kan bulan puasa ni tengah hari jelek maaf tak ada kau macam ni bergalu mana-mana bulan boleh buat belaka jangan-jangan ambil hari perkahwinan hari sepenuh hari perayaan buat kapi jangan jangan kikan kebetulan tujuh hari tu tujuh hari di Pembali tujuh hari Tay Pusang hari Kismas untuk buat nampak waktu hari-hari tu hari yang kita tak sunat pakai baju kata ulama hari-hari kapi kita sunat pakai baju kita dikatakan merai sampai suruh kaji buruk ulama jadi kalau kita buat 25 bulan disember maka tiap-tiap hari seletoknya hari perayaan kapi kita sambut bulan tahun kari kalau boleh ambil hari-hari kebersoran islam tak bila nikah awam muharam tak bila nikah maknanya tujuh belah belah berjah tak untama kemudian perlukah diadakan majlis persandingan kalau bersanding macam awak buat siapa macam mana lepoh bergah patah liling berlokit lepoh kalau kita buat istifat itu salah tidak tidak boleh lepoh bergah awak tanya dulu untuk guru hukum lepoh bergah dia kata bedah baik lepoh ke ayam makan kuruk lepoh mereka untuk lelaki ayam itu lain lepoh bergah tak apa balik pergi buang baik orang miskin lepoh lepoh kemudian tepok-tepok sikri itu tak payah kena orang tanya untuk guru hukum atau tepok dia kata haram itu mengikut akan apa benda ini adat istiadat agama hindu melainkan maknanya pengaktian laki-laki pengaktian perempang itu memang makasiri jadi hadiah dia pula tak jangan buat begitu blockade ada ulamak kata harus tapi kalau setakat maknanya bubuh liling bubuh hapi pula jangan walaupun agamanya pun ada ramah juga ulamak katakan jangan blockade dah sebab dia blockade dia dalam adat agama kristian blockade korina agama kristian tak dia blockade jadi itu blockade lain haa asal lupa blockade haa lepas tu nak duduk situ nak buat pameran boleh orang yang bukan mahram tak boleh tengok pasal bila pesanding memang dia buat lawa memang macam orang-orang yang berkata tidak apa-apa hati yang berkuang siapa bleming yang terlain nak kelapok mata ni macam geriz kelapok mata ni nak dah kalau bukan mahram tengok tak boleh mencantikkan 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 bukan dia bukan mahram jadi nak duduk atas pelami duduk situ kristian orang-orang yang bukan mahram untuk tengok amok ayah adik-beradik nak nak kenal-kenangan duduk situ nak ada masalah ni nak tengok nak tak tak kita mencantikkan 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 kita pun nak 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 ambil gambar tu jangan panggil jurugambar kufar orang kapti nak nak tumbuh tak berkat perkawinan kita ambil orang islam tak pergi ambil orang kapti lho ne orang islam dia kan nak gambar bukan kita nak pamin nak buddin kita nak sifat tak jangan ambil jurugambar kapti lepas-lepas nak nak ambil orang islam takde bahas pukul dulu pasal banyak panggil jurugambar kapti ambil gambar gambar kapti disipan di kedai-kedai kapti nak dipamerkan pula kapti bila tengok binit kita pula kapti masuk dalam bilik binit kita pula yang penuh yang kita nakkan keberkatan kapti masuk kapti bila jemali jing ikut dengan setang dengan iblis masuk pulak dalam bilik nak kapti juga harum nak ambil beri beri jadi insyaAllah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Raffirmanirrahim Wassalamualaikum Sayyidina Muhammadin wa'ala alihi wa'alhamdulillahirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum